Rahasia mo kau kau cuji le 17. Pintu terpentang lebar. Orang itu terus maju membuka daun pintu lebih lebar, terus menyingkir ke samping, katanya, silahkan masuk, tapi Yapke tidak masuk. Kau tidak mau masuk tanya orang itu. Kenapa aku harus masuk ada orang menunggumu di dalam, siapa setelah kau masuk, kau akan melihatnya sendiri, aku tidak mau masuk, ujar Yapke. Yang ditunggu adalah kau, bukan aku loh suaranya kedengaran aneh, mukanya ditutupi. Kain sewarna pakaian yang dipakainya. Yapke menatapnya, tiba-tiba dia tertawa, katanya, kau tahu, bahwa aku mengenalmu, kenapa kau justru main kucing-kucingan? Kelihatannya orang itu terkejut, teriaknya tertahan, kau, kau mengenali aku kalau aku tidak mengenalmu, bukan saja aku ini orang picak, mungkin orang linglung kenapa tanya orang itu. Kau tidak tahu makin lirih suara orang itu, apakah dalam hatimu sudah ada diriku, Yapke tidak menjawab. Mimik sorot matanya mendadak berubah aneh. Perduli apa maksud dari mimiknya ini, paling tidak menyangka akan kebenaran ini. Akhirnya orang itu angkat kepala serta menanggalkan kedoknya. Sinar bintang seketika meningkah rumen mukanya. Di alam setenang itu, di bawah sinar bintang-bintang yang guram, wajahnya kelihatan secerah dan secantik kembang BWE yang sedang mekar, laksana bidadari dari kahyangan. Terutama sorot matanya lebih jeli dan elok, namun seperti menampilkan rasa duka lala, muram dan rawan yang tak bisa dilimpahkan. Dengan nanar dia menatap napkei, katanya pelan, memang aku harus tahu, kau pasti bisa mengenaliku, karena umpama kau menjadi abu, aku ak pun tetap bisa mengenalimu. Suaranya ternyata lebih merdu, semerdu kecauan burung di musim semi, laksana bunyi hembusan angin lalu yang meniup padang ilalang. Metunan indah jeli, suaranan merdumem pesonakan, siapa lagi kecuali siangkuan siausian? Yapkei rengah menatapnya, katanya, tapi kau justru mengharap aku tidak mengenalimu siangkuan siausian manggut-manggut. Kenapa tanya Yapkei? Siangkuan siausian ragu-ragu, katanya kemudian, masuklah dulu, kau akan tahu apa sebabnya. Kau tidak mau masuk aku boleh menunggumu di luar, kenapa harus menunggu di luar karena setelah aku masuk, pasti kau mengharap aku menunggu di luar, bukan saja tawanya pilu dan sedu, malah rada misterius juga memang siangkuan siausian adalah guys misterius, selalu dia melakukan sesuatu yang tak pernah terpikir oleh orang lain. Yapkei tidak bertanya pula, karena dia cukup memahaminya, sesuatu yang tidak mau dia jelaskan, siapapun takkan bisa memaksa dia menerangkan. Daun pintu terbuka lebar, hembusan angin berkeriak-keriut. Akhirnya dengan langkah pelan-pelan Yapkei melangkah ke dalam kegelapan. Kalau di luar ada sinar bintang, sebaliknya di dalam rumah lebih gelap pekat. Apapun tak terlihat oleh Yapkei, sampapun kelima jarinya sendiri yang diadekatkan di depan mata. Namun, kupingnya menangkap dengus pernapasan orang yang lirih sekali. Kiranya memang di dalam rumah ada orang. Siapa tiada reaksi tak ada jawaban. Malah dengus napas lirih itu seakan-akan berhenti. Kalau orang itu menunggu Yapkei di dalam rumah, kenapa tidak mau menjawab pertanyaannya? Apakah ini muslihat siang kuan siausian, ataukah di tempat ini ada perangkap pula? Kalau tidak, waktu orang membawa Yapkei kemari, kenapa dia tidak menunjukkan muka aslinya? Kenapa menyaruh orang lain? Kalau orang lain mungkin sudah mengundurkan diri, tapi Yapkei tidak. Karena dalam hatinya tiba-tiba dilempar suatu perasaan aneh yang dia sendiri pun tidak bisa menjelaskan. Belang hembusan angin kencang menyebabkan daun pintu berdentang menutup, kini ingin keluar pun dia tidak bisa lagi. Sudah tentu keadaan dalam rumah menjadi lebih gelap lagi, namun dengus napas itu kembali terdengar jelas. Tadi dengus napas ini terdengar di sebelah depan, kini berganti tempat di pojok rumah. Kenapa dia main mundur dan sembunyi atau menyingkir? Apakah karena dia merasa takut? Yapkei telah menambahkan diri, katanya, Perduli kau siapa, bahwa kau sudah menungguku di sini, tentunya kau sudah tahu siapa aku ini hening lelap, tetap tiada jawaban. Aku bukan manusia jahat yang kejam, oleh karena itu kau boleh tidak usah takut terhadapku, sembari bicara kakinya melangkah maju, langkahnya amat pelan. Sekonyong-konyong sejalur angin dingin menyampuk datang ke arah mukanya. Matanya seakan-akan tertutup rapat oleh kain tebal karena saking gelapnya, namun dia tetap bisa merasakan. Hanya samberan angin golok baru terasa begini dingin. Tapi dia pun tidak melihat adanya samberan golok. Golok yang tidak kelihatan, justru merupakan golok mematikan bagi jiwa manusia. Siapakah dia? Kenapa mau membunuh dirinya? Deru angin golok ini bukan saja dingin, juga kencang. Sebab sekali Yapkei berkelit, mendadak secepat kilat tangannya bergerak mencengkeram pergelangan tangan orang. Tangan yang dingin sudah tentu dia pun tidak melihat tangan itu, namun dia pun bisa merasakannya, maka sekali sambar dia bisa menangkapnya. Bagi seorang tokoh kosen yang tulen, memang dilandasi suatu nalar atau perasaan aneh yang sukar dijelaskan, mirip juga dengan reaksi binatang di saat dia menghadapi mara bahaya secara mendadak. Tangan orang itu terasa gemetar, namun dia tetap tidak mau bersuara. Tiba-tiba tangannya Yapkei ikut gemetar juga, karena lapat-lapat dia sudah merasakan siapakah orang yang tangannya dia pegang, sekaligus dia sudah mencium dengus dan bau badan orang. Setiap manusia mempunyai bau badannya sendiri yang khas, demikian pula bau badan orang yang satu ini, selama hidupnya takkan pernah dia lupakan. Mati pun tidak akan dia lupakan. Sekonyong-konyong orang itu meronta sekuat-kuatnya melepaskan diri terus menyurut mundur ke pojok dinding pula. Kali ini Yapkei tidak memburunya, sebetulnya sekujur badan tengah bergetar seakan-akan badannya mengejangkaku seperti kayu. Sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa orang ini berada di sini, tak terpikir pula olehnya bahwa dia bakal membunuhnya. Keringat dingin sudah bercucuran dari atas jidatnya. Aku adalah siow Yap, sedapat mungkin dia menguasai emosinya, apakah kau tidak mengenal suaraku tetap tiada jawaban. Suara pernafasan semakin memburung, seolah-olah dia mulai ketakutan. Yapkei kertak gigi, bukan melangkah ke depan, dia malah menyurut mundur ke arah pintu. Tiba-tiba dia putar badan serta menarik daun pintu sekuatnya. Ternyata sekali tarik, pintu lantas terbuka. Waktu dia menerjang keluar, siangkuan siow siang ternyata masih menunggunya di pekarangan. Melihat mimik mukanya, sorot matanya menampilkan rasa kasihan dan prihatin. Lekas yang menyongsong maju seraya bertanya, kau sudah tahu siapa yang ada di dalam rumah Yapkei manggut-manggut. Kedua tangannya terkepal kencang, katanya, kenapa tidakkah sulut pelita aku kan tidak berada di dalam rumah, Kau bawa ketikan api ada kenapa tidak kau berikan kepadaku sejak tadi siangkuan siow siang tidak menjawab tegurannya. Diam-diam dia angsurkan batu ketikan api kepada Yapkei. Yapkei segera berlari masuk pula, batu ketikan api segera diakerjakan. Seseorang berdiri melongo di pojok kamar sana. Dia bukan lain adalah Ting Hunpin. Akhirnya Yapkei berhasil melihatnya, akhirnya menemukan dia di sini. Tiada orang yang bisa menggambarkan bagaimana perasaan hatinya saat itu dengan kata-kata, Orang pun takkan pernah membayangkan tapi tiba-tiba Ting Hunpin berjingkrak dan berteriak-teriak seperti orang gila, Terus membelakangi cahaya api di tangannya Yapkei. Api, api, setelah melihat api, mendadak dia berubah laksana binatang liar yang terluka dan ketakutan. Sekujur badannya gemetar keras mengkeret. Saking takutnya sampai wajahnya yang cantik molek itu kini berubah bentuk dan bercat berkeringat. Mulutnya tak henti-hentinya berteriak, api, kebakaran, dia sudah melihat api, namun tidak melihat Yapkei, Seakan-akan dia memang sudah tidak kenal Yapkei lagi. Api segera padam, kamar kembali menjadi gelap. Hati Yapkei pun seketika terselubung di dalam kegelapan dan tak berujung pangkal. Entah berapa lama kemudian, secara diam-diam dia mengundurkan diri pula. Tanpa bersuara dia kembalikan ketikan api itu kepada siangkuan siausian. Siangkuan siausian tertawa getir, katanya, Apakah sekarang kau sudah mengerti, kenapa tadi aku tidak memberi ketikan api ini kepada Mulyapkei diam? Dia lari keluar dari kobaran api besar itu. Terlalu besar pukulan batin yang menimpa dirinya, Namun, sungguh aku tidak habis pikir, sampai kau pun dia sudah tidak kenal lagi. Lama Yapkei diam, akhirnya dia bertanya, Di mana kau bisa menemukan dia di tempat ini juga? Kapan kau temukan dia begitu lolos dari kobaran api? Kukira dia langsung lari kemari, Tapi baru malam tadi aku menemukan dia, Ujar siangkuan siausian menunduk, Aku tahu melihat keadaannya pasti hatimu amat sedih, Tapi tidak bisa tidak aku harus membawamu kemari, Kau, semula aku tidak ingin kau tahu, Bahwa akulah yang membawamu kemari, Karena, karena, karena apa aku pun tidak tahu kenapa, Mungkin karena aku tidak suka kau merasa haru, Terima kasih karena hal ini. Atau mungkin karena aku takut, takut, Takut apa semakin sedih sikap siangkuan siausian. Dia berubah begitu rupa, Sedikit banyak aku pun punya tanggung jawab, Aku takut kau membenciku, Membenciku, aku lebih takut setelah kau melihatnya, Selanjutnya tidak akan menghiraukan aku lagi, Tapi kau toh membawaku kemari, Oleh karena itulah aku sendiri pun tidak tahu, Apakah sebetulnya yang ku lakukan di bawah pancaran sinar bintang-bintang, Tampak pipinya sudah basah oleh air mata. Siapapun akan dapat merasakan betapa kontras dan berita hatinya, Yapke malah seperti tidak melihat, Mendadak dia melangkah ke tengah pekarangan, Beruntun dia lompat bersalto tiga kali, Lalu berdiri tegak laksana tombak, Menghirut napas panjang serta membetulkan pakaiannya. Salju yang bertumpuk di tanah belum cair, Entah siapa yang memetik sekuntum kembang BWE, Jatuh di atas tumpukan salju. Yapke memungutnya serta menancapkan di atas bajunya, Lalu dia beranjak kembali. Mendadak dia tertawa kepada siangkuan siau sian, Katanya, Coba terkah, Apa yang sekarang akan ku lakukan siangkuan siau sian mengawasinya sambil melongo kaget. Aku ingin cari tempat untuk tidur, Ujar Yapke tertawa. Sekarang kau masih ingin tidur, Tanya siangkuan siau sian semakin terkejut. Yapke manggut-manggut, Katanya, Besok siau masih ada urusan, Aku harus memelihara kesehatan, Memulihkan tenaga dan semangatku, Kau, Masih bisa tidur, Kenapa aku tidak bisa tidur, Tapi tinghuntin apapun yang terjadi, Sekarang aku sudah menemukan dia. Soal lain boleh diselesaikan belakangan saja, Dia begitu rupa, Kau tega meninggalkannya ada Kim Cipangpangcu yang melindunginya di sini, Apapula yang tidak ku legakan siangkuan siau sian mengawasinya, Seolah-olah belum pernah dia melihat laki-laki macam ini. Memang jarang ada orang berwatak begini. Siapapun menghadapi persoalan ini, Hatinya pasti berduka dan khawatir, Tapi dia cukup jumpalitan tiga kali, Mendagak segala kekhawatiran, Kerisauan hatinya lenyap tak berbekas lagi. Siangkuan siau sian menghela nafas, Katanya, Agaknya walau ada kerisauan hati sebesar gunung, Akwak pun tetap bisa melemparkannya dalam waktu sekejap, Memang tiada sesuatu persoalan dalam dunia ini yang perlu dirisaukan, Kau memang orang yang punya rejeki, Ya kei tidak menyangkal. Besok siang, Kau, Ada, Urusan, Apa, Yang, Perlu diselesaikan. Aku punya janji, Janji apa? Huhang dan Tolka sudah berjanji besok akan bertemu di Wanpingbun, Itukan janji mereka, Kau, Sekarang Tolka sudah mampus, Tukas siap, Kei, Maka janji ini menjadi aku yang menetpatinya, Kau ingin gunakan kesempatan ini untuk menemukan Huhang, Yap kei manggut-manggut seraya menghiakan, Besok tengah hari, Entah berapa banyak orang yang keluar masuk di Wanpingbun, Dari mana kau bisa tahu siapa Huhang? Sebenarnya tentu aku punya akal untuk menemukan dia, Akal apa sekarang aku sendiri belum tahu, Tapi tiba saatnya aku pasti bisa menemukan akalku, Yap kei tersenyum lalu menambahkan, Memangnya tiada sesuatu persoalan dalam dunia ini yang tak bisa diselesaikan. Benar tidak siangkuan siau sian mandah tertawa getir? Sudah tentu banyak tempat di dalam lenghi yang wan ini untuk tidur. Yap kei ternyata benar-benar melaksanakan kata-katanya, Bilang tidur, Dia tetap pergi tidur. Mengawasi orang beranjak pergi, Tiba-tiba siangkuan siau sian berseru lantang, Kau sendiri tidur, Masakah aku harus wakili kau melindungi dia di sini? Tak tertahan siangkuan siau sian menghela nafas pula, Ujarnya seorang diri, Baru sekarang aku tahu kenapa dia selamanya tidak pernah risau, Karena selalu bisa memberikan kerisauan hatinya kepada orang lain, Memang itulah kemahiran Yap kei yang tidak dipunyai orang lain. Jikalau dia tidak punya kemahiran ini, Mungkin sekarang dia sudah menumbukkan kepalanya ke dinding dan mampuslah jiwanya dengan kepala pecah. Tanggal 3 Hari masih pagi Dengan langkah lebar Yap kei memasuki pekarangan baju yang dipakainya masih kumal, kotor dan berbau apek. Sedikitnya sudah beberapa hari tidak ganti pakaian dan tidak dicuci. Rambutnya awut-awutan, Kembang BWE Yang Dia cantelkan di atas bajunya pun sudah layu. Urusan yang dia hadapi belakangan ini ji kalau orang lain yang mengalami pasti takkan hidup lagi. Akan tetapi waktu dia melangkah ke dalam pekarangan, Kelihatan air mukanya cerah, bersemangat dan semu merah, Gairahnya berkobar, seperti orang yang baru saja mendapat anugerah dan pangkat. Tak akan ada orang yang bisa dibanding sikapnya seperti dia sekarang. Siangkuan siau siang tengah bersandar di jendela, mengawasi kedatangan orang. Mimik mukanya seperti geli, ingin tertawa atau ingin menangis. Yapke langsung mendekati dengan langkah lebar, Sapanya dengan senyum simpul, Selamat pagi, Siangkuan siau siang gigit bibir, Katanya, Sekarang sudah tidak pagi lagi, Walau tidak pagi, Namun masih belum terlambat, Agaknya kau bisa tidur dengan nyenyak, Wah! Seperti mayat saja dengkurku, Sungguh aku tidak habis pikir, Kau benar-benar bisa tidur pulas, Jikalau aku ingin tidur, Umpama langit ambruk pun aku tetap bisa tidur dengan nyenyak, Ping Hun Pin juga sedang tidur. Dia pun tidur nyenyak sekali, Tangannya masih menggenggam golok. Kapan dia tidur? Tanya Yapke. Setelah terang tanah baru dia tidur, Di atas meja ada sebuah mangkok kuah yang sudah kosong. Agaknya barusan dia sudah makan sesuatu makanan, Sudah makan semangkok penuh mie ayam. Setelah kenyang baru, Dia tidur, Ujar siang kuan siausian, Lalu dengan tertawa meringis dia menyambung, Untunglah akhirnya dia mau tidur, Kalau tidak aku tidak bisa masuk ke pintu ini, Kenapa siapapun yang melangkah masuk, Goloknya itu lantas menyerang hendak membunuh orang, Apapun yang terjadi atas dirinya, Setelah dia mau makan, Bisa tidur lagi, Melegakan juga, Sayang sekali aku sendiri malah tidak doyan makan, Tidur pun tidak terpejam mataku, Sungguh aku tidak beruntung seperti kalian, Biji metus yang kuan siausian berputar, Tiba-tiba dia bertanya, Kau sudah memikirkan caranya belum-belum? Aku lagi mulai memikir, Kapan kau baru akan memikirkannya setelah tiba di pintu kota, Baru akan kupikir, Agaknya sedikit pun kau tidak merasa gugup setelah perahu sampai di dermaga, Akan berhenti juga, Kata-kata ini selalu ku percayai, Sekarang apa yang ingin kau lakukan ingin makan semangkok mie ayam, Cuaca cerah, Mentari memancarkan sinarnya semarak merah bercahaya, Dengan langkah lebar yap kei keluar dari lengh yang wan, Kelihatan semangatnya menyala, Tekadnya bergeirah, Tenaganya penuh, Karena semangkok besar mie ayam telah masuk ke perutnya, Dia gegares habis semangkok mie itu di dalam lenghi yang wan, Hari ini pagi-pagi benar siang kuan siausian sudah suruhan koki bekerja di dapur memasakkan apa saja yang diminta, Ada uang setampun bisa diperintah, Kerja apapun yang dilakukan Kim Cipang, Selalu pasti lebih cepat dari kerja orang lain, Demikian pula rasa mie ayam berkaldu itu, Rasanya jauh lebih lezat dan enak daripada mie ayam yang pernah dimakan yap kei selama hidupnya, Bukan lantaran perutnya sudah keroncongan, Yang benar karena koki yang memasak mie ayam itu ternyata dia koki asal dari rumah makan wagoan koan di haeng ciu yang sengaja didatangkan oleh siang kuan siausian, Perduli tukang kerja apapun di dalam Kim Cipang selalu orang-orang pilihan yang paling top dan kelas wahid. Untuk ini pihak Kim Cipang tidak perlu mengagulkan diri. Setelah menghabiskan semangkok mie ayam kaldu itu, Hatiap kei malah kurang enak. Semakin dipikir semakin bingung dan tidak habis mengerti, Betapa besar kekuatan Kim Cipang sebetulnya. Hal ini sulit dia bayangkan dan dia pikirkan. Setelah berputar kayun dari jalan satu ke jalan lain, Akhirnya Yap Kei tiba di Tai Ping Pui yang ramai. Yap Kei merogoh kantong menghabiskan 30 ketip untuk membeli sebungkus besar kacang kulit, Dan kembali dia habiskan 50 ketip untuk membeli 2 batang joran panjang. Dia sudah belajar dan terbiasa, Di saat hatinya tegang, dia menguliti kacang untuk menekan perasaannya. Kalau tangan punya kerja, betapapun pikiran dan perhatian seseorang selalu mengendor. Tapi untuk apa dia membeli joran? Mau mancing? Wan Tingbun terletak di selatan kota. Setelah melewati Hang Pao Pui dan Tai Hian Pui, Maju tak jauh lagi akan tiba di Wan Tingbun. Setelah hari menjelang lohor, Entah ada berapa banyak orang yang mondar-mandir keluar masuk lewat Wan Tingbun. Kenyataan apa yang pernah didengarnya memang tidak akan salah. Di ujung jalan raya Tai Hian Pui selayang mata memandang luar dalam kota, Manusia berjubel-jubel lalu lalang simpang siur, Berbagai macam manusia ada. Kau tetap tidak akan bisa membedakan siapa sebenarnya hu-hang itu. Yap Kei juga tidak akan bisa membedakan. Sebelum bekerja dia masuk ke warung teh dulu menghabiskan 2 poci air teh. Kepada pelayan dia minta seutas tali, Lalu minta pula selembar kertas merah. Lalu pinjam alat tulis di meja kasir warung teh itu. Di atas kertas merah itu dia menulis 8 huruf-huruf besar yang berbunyi, Dijual dengan harga tinggi, Barang dijual kepada pembeli yang mengenal kualitas barang, Walau sudah lama Yap Kei tidak pernah menulis, Namun ke 8 huruf yang ditulisnya kelihatan indah dan bergaya gagah. Dengan kedua batang joran panjang yang dibelinya, Yap Kei membentang kertas merah panjang yang diatulisi, Lalu digantung di atas pintu kota. Beruntun 2 kali dia mengawasi hasil karyanya, Akhirnya dia manggut-manggut puas. Tapi barang apakah yang hendak dijual dengan harga tinggi? Apakah dirinya sendiri? Sudah tentu Yap Kei tidak akan menjual dirinya sendiri. Sang suria semakin memuncak. Hari sudah hampir tengah hari. Tinggi. Kecakrawala. Tengah tiba-tiba dari dalam kantong bajunya, Dia keluarkan sebuah topeng tembaga dengan seketing lemcana batu kemala. Lalu diikatnya bersama pada seutas tali, Serta dia gantung di pucuk joran. Itulah barang-barang peninggalan tolka. Topeng tembaga hijau yang menyeringai seram kelihatan kemilau di tingkah sinar matahari, Demikian pula lencana batu kemala itu, Bening mengkilap, Elok menyenangkan. Semua orang yang masuk ke dalam kota tiada yang tidak mendongak membaca tulisan itu dan melihat kedua benda aneh itu, Namun tiada seorang pun yang maju menanyakan soal jual beli kedua barang antik ini. Topeng itu memang terlalu menakutkan, Tiada orang yang sudi membeli topeng seseram itu untuk dibawa pulang. Sudah tentu Yap Kei sendiri pun tidak perlu tergesa-gesa. Topeng ini hanya umpannya saja, Dia ingin mengail seekor ikan besar, Ikan besar yang bisa mencaplok manusia. Tiba-tiba sebuah kereta besar bercat hitam berhenti di sebelah depan. Kereta ini datang dari luar kota. Sebetulnya sudah berlari lewat, Maka berhentinya terlalu mendadak. Seorang laki-laki setengah bayar dengan pakaian perlente bermuka putih dengan jenggot pendek menonggolkan kepalanya menatap ke atas membaca huruf-huruf itu serta mengawasi topeng dan batu kemala itu. Lekas sekali dia sudah mendorong pintu kereta dan melangkah turun. Akhirnya ada juga orang yang mau menawar barang-barang yang akan dijual ini. Tapi Yap Keh masih tetap tenang dan bisa menekan sabar dengan menggendong kedua tangannya. Laki-laki setengah bayar itu maju menghampiri. Sepasang matanya yang jeli, tajam dan bercahaya terus menatap ke atas kertas galah. Tiba-tiba dia bertanya, apakah mau dijual Yap Keh manggut-manggut sambil menuding huruf-huruf di atas kertas merah itu. Berkata laki-laki setengah bayar tawar, Lencana ini memang terbuat dari Han Giok, Sayang sekali ukirannya kurang halus, Yap Keh menambahkan, Katanya, Memang, Tukang ukirnya kurang ahli, Kualitas batu kemala ini pun kurang baik. Laki-laki itu seketika mengunjuk senyum lebar, Katanya, kau ini ternyata terlalu jujur di dalam dagang, Memang, aku ini orang jujur, Ujar Yap Keh. Entah berapa harganya-harganya terlalu tinggi, Harga tinggi berapa tiada halangannya kau ajukan dulu tawaranmu, Kata Yap Keh. Dari atas ke bawah, Laki-laki ini mengamati Yap Keh beberapa kali, Lalu dia berpaling memandang batu kemala di atas joran itu, Katanya, bagaimana kalau 30 TL Yap Keh tertawa laki-laki itu juga tertawa, Katanya, Tawaranku memang sedikit tinggi, Namun seorang kuncu selalu menepati apa yang diucapkan, Aku pun tidak akan main gorok soal harga, 30 TL saja laki-laki itu manggut-manggut, Ya tepat, 30 TL, Barang yang mana yang kau pilih sudah tentu batu kemala ini, Tapi 30 TL hanya cukup untuk beli jorannya saja, Seketika lenyap senyuman yang menghias muka laki-laki setengah bayah, Katanya menarik muka, Berapa yang kau inginkan 3 laksa? 10 ribu TL, Hampir berteriak laki-laki setengah bayah itu, Hah, 3 laksa TL tepat, 3 laksa TL, Harga pas tidak boleh kurang, Dengan melongo kaget laki-laki ini mengawasinya, Seperti dia berhadapan dengan orang gila, Tiba-tiba Yap Kek berkata, Walau batu kemala ini kurang baik, Ukirannya jelek, Tapi kalau kau ingin memilikinya, Keluarkan dulu 3 laksa TL tepat, Sesempun tidak boleh kurang, Tanpa mengucap sepatah katapun, Laki-laki setengah bayah melengos terus tinggal pergi dengan uring-uringan, Yap Kek tertawa lagi, Orang-orang yang berkerumun melihat tontonan ini pun ikut tertawa liuh, Seketing batu kemala, Kok minta 3 laksa TL, Memangnya bocah ini sudah gila, Harga setinggi itu, Memang hanya orang gila yang menjual, Sementara itu kereta hitam itu sudah melaju ke depan dan belok di pengkolan jalan sana, Tak bisa kelihatan lagi, Karena tiada tontonan yang bisa dilihat, Orang-orang yang berkerumun itu pun mulai bubar, Tak kira dari jalan belakang sana tiba-tiba berdera pula langkah kaki kuda yang menyeret kereta, Tahu-tahu kereta hitam itu sudah putar balik, Datangnya malah lebih cepat dari perginya tadi, Kusir kereta mengayun cambuknya tinggi-tinggi, Seraya membentak-bentak, Cepat sekali kereta itu sudah dilarikan datang dan berhenti pula di depan pintu kota, Laki-laki setengah umur itu mendorong pintu dan melompat turun pula, Mukanya yang putih tampan kini menampilkan mimik yang aneh, Dengan langkah lebar dia menghampiri Yap Kei, Katanya, Tadi kau minta tiga laksatel terak Yap Kei manggut-manggut, Tiba-tiba laki-laki tengahan umur merogoh kantong mengeluarkan setumpuk uang kertas, Setelah dihitung, Genap 30 lembar terus diangsurkan ke depan Yap Kei, Nah, ambillah, Tapi Yap Kei tidak menyambuti, Dia malah mengerut kening, Tanyanya, Apakah ini-inilah uang kertas? Hanya bang toahin di kota raja saja yang bisa mengeluarkan uang kertas ini, Jumlahnya tepat tiga laksatel, Apakah berani ditanggung uang ini bisa laku? Tanya Yap Kei pura-pura bodoh, Berkata laki-laki itu dengan suara berat, Aku orang Shisong, Toko Capo Chai yang menjual barang-barang antik di sebelah barat kota itu adalah milikku, Orang-orang di daerah sini pun tidak sedikit yang mengenalku, Capo Chai adalah merek yang terkenal sejak puluhan tahun yang lalu. Senglopan adalah salah satu hartawan besar yang paling kaya di kota ini. Di antara orang-orang yang bergerumun itu ada yang mengenalnya juga. Akan tetapi, senglopan yang biasanya cerdik dan teliti di dalam berdagang barang-barang antik ini, Kenapa sudi merogoh kantong mengeluarkan tiga laksatel untuk membayar batu kemala sekecil ini? Memangnya dia pun sudah gila? Tapi Yap Kei tetap tidak mau menerima uang itu, Tanyanya, berapa jumlah uangmu ini? Tentunya tiga laksatel, Inilah lembaran ribuan uang kertas, seluruhnya berjumlah tiga puluh lembar, Boleh kau menghitungnya dulu? Tak usah dihitung, aku percaya kepadamu. Nah, bolehkah aku membawa batu kemala ini? Tidak boleh, senglopan tertegun, Tanyanya dengan suara meninggi, Mengapa masih belum boleh karena harganya belum cocok? Muka tampan senglopan yang putih berubah menguning, Teriaknya tertahan, Bukankah tadi kau bilang tiga laksatel itu harga tadi, Dan sekarang-sekarang harganya adalah tiga puluh laksatel, Hah, tiga puluh laksatel akhirnya senglopan berteriak. Mimik mukanya mirip seekor kucing yang tiba-tiba ekornya diinjak orang. Orang-orang yang berkerungun di sekelilingnya pun menunjukkan mimik yang sama. Yap Kei malah tidak menunjukkan perubahan hatinya. Tiba-tiba dia berkata, Batu kemala ini memang kurang baik, Tukang ukirnya pun bukan ahli, Tapi sekarang ini siapapun kalau ingin memilikinya, Dia harus bayar tiga puluh laksatel, Sesempun tidak boleh kurang, Senglopan membanting kaki kembali dia melengos terus tinggal pergi, Langkahnya tergopoh-gopoh, Namun setiba dia di depan kereta langkahnya merandek, Mukanya mengunjuk mimik yang aneh seperti tadi. Kelihatannya amat takut. Apa sih yang dia takuti? Apakah di dalam keretanya itu ada sesuatu yang patut dia takuti? Dan yang paling mengherankan adalah dengan harga tiga laksatel saja jelas sudah membuatnya pergi dengan marah-marah, Kenapa setelah pergi malah putar balik lagi? Matthew Yap Kei bersinar terang, Dengan tajam dia menatap ke arah jendela kereta. Sayang sekali keadaan terlalu gelap di dalam kereta. Dari luar yang bercahaya terang oleh sinar matahari, Tetapi tetap tidak bisa melihat apa-apa. Senglopan sudah siap menarik pintu kereta, Tapi entah kenapa, Tangan yang sudah dia ulur, Tiba-tiba dia tarik kembali. Namun dari dalam kereta seakan-akan ada seseorang, Entah mengucapkan perkataan apa, Tiada orang yang mendengar apa yang diucapkan orang di dalam kereta. Tapi Senglopan yang mendengar, Seketika berubah pula mimik mukanya, Seperti orang yang kena tendang di mukanya. Siapakah yang berada di dalam kereta? Kenapa ada menyembunyikan diri di dalam kereta tidak mau keluar? Apa pula yang dia katakan kepada Senglopan? Kenapa setelah mendengar perkataannya, Senglopan kelihatan begitu takut? Berkilat biji metu yap kei, Seolah-olah dia sudah memperoleh jawaban dari teka-teki yang tak terpecahkan selama ini. Orang yang ingin membeli batu kemala ini sekarang, Bukan keinginan Senglopan sendiri, Namun kehendak orang yang sembunyi di dalam kereta itu. Karena dia sendiri tidak mau unjuk muka di hadapan orang banyak, Maka dia paksa Senglopan untuk membelinya. Naga-naganya Senglopan sudah tunduk dan diancamnya, Sehingga terpaksa dia harus membelinya dengan care atau kekerasan Apakah yang digunakan orang itu untuk menekan dan mengancam Senglopan? Kenapa dia begitu getol untuk memperoleh lencana kemala itu? Kecuali orang-orang mukau, Siapa pula yang sudi mengeluarkan uang setinggi itu untuk membeli batu kemala ini? Apakah orang ini adalah huhang raliasi puncak tunggal? Sinar surya di musim semi sudah tentu tidak begitu terik, Hembusan angin lalu masih terasa dingin. Tapi Senglopan justru gemerobius keringat. Sekian lamanya dia berdiri melongo dan menjublek di depan pintu kereta, Kedua tangannya gemetar keras, Mendadak dia menghela nafas panjang, Kembali dia putar badan. Mimik mukanya sekarang mirip benar dengan pesakitan yang dijatuhi hukuman mati Dan digusur ke tengah lapangan untuk dipenggal kepalanya. Melihat orang mendatangi lagi, Yakki mendahului bersuara, Sekarang kau berani bayar 30 laksat cel terkepal kedua tinju Senglopan, Ternyata dia manggut-manggut. Keringat dinginnya berketes-ketes, Katanya kertak gigi, Baiklah 30 tel ya 30 tel ku bayar Yakki hanya tertawa lebar saja. Senglopan seperti disengat kalah kagetnya, Katanya terbelalak, Apa yang kau tertawakan? Aku tertawai kau, Menertawai aku, Aku sedang tertawa, Kenapa tidak sejak tadi kau membelinya saja sekarang? Harganya sekarang sudah tidak sama lagi. Sekarang aku minta 300 laksatel, Tidak boleh kurang sesempun juga, Sudah tentu Senglopan berjingkrak mencak-mencak. 300 laksatel. Tau ke besar yang biasanya congkak dan terlalu tinggi hati, Sekarang ini seperti anak kecil layaknya mencak-mencak. Kau, kau, memang kau ini perampok. Kau, tamat benar kau ini, Yakki berkata tawar, Jikalau kau anggap harganya terlalu tinggi, Kau boleh tidak hendak membelinya, Aku toh tidak memaksa kau, Senglopan melotot gusar, Seperti ingin mengerumusnya. Mulutnya sudah terbuka lebar seperti ingin bicara, Namun tahu-tahu nafasnya menjadi sesat. Mendadak dia tersungkur roboh, Saking gusar ternyata dia jatuh semaput. Orang-orang berkerumun itu pun sama-sama melotot kepada Yakki, Semua orang pun merasa Yakki tak ubahnya seperti perampok yang memeras mangsanya, Malah lebih tamak lagi tapi Yakki acuh tak acuh, Dia tetap tidak perdulikan orang lain. Tiba-tiba dia berkata ke arah kereta hitam itu, Cuan ingin benar memiliki barang ini, Kenapa tidakkah sendiri yang membelinya tidak ada reaksi dari dalam kereta? Yakki berkata pula, Kalau Cuan sendiri mau unjuk muka, Mungkin tanpa membayar sesempun aku haturkan batu kemala ini kepadamu, Dari dalam kereta yang sejak tadi tenang-tenang sepi, Mendadak berkumandang suara tawa dingin setajam golok. Apa betul aku ini orang jujur? Yakki berkata tersenyum, Selamanya aku tidak membual, Bagus lenyap seruannya mendadak berak, Seperti ledakan kerasnya, Tau-tau kereta kuda yang besar itu seperti disambar geledek, Pecah dan hancur berantakan. Kusir kereta sampai terpental sung sang sumbel. Kedua kuda kekari yang menarik kereta pun berjingkrak berdiri dengan kedua kaki belakangnya. Tau-tau dari dalam kereta hancur itu muncul seorang laki-laki. Seorang laki-laki raksasa yang telanjang bagian badan atasnya, Hanya mengenakan celana pendek ketat warna merah. Pinggangnya mengenakan sabuk kuningan selebar telapak tangan orang biasa. Sepasang matanya yang melotot besar seperti kelintingan menatap tajam penuh kebencian kepada Yap Kei, Taubahnya seperti siluman iblis jahat yang baru terlepas dari dalam kerangkeng. Orang-orang yang berkerumun melihat keramaian seketika bubar dan kalut, Lari lintang pukang. Raksasa itu sudah mengepal kedua tinjunya kencang-kencang, Selangkah demi selangkah menghampiri Yap Kei. Perduli manusia atau kuda, setelah mendadak dibuat kaget, Reaksi pertama yang diperlihatkan adalah sama yaitu lari. Semakin cepat lari semakin baik dan selamat, Semakin jauh semakin beruntung. Tapi kedua ekor kuda yang berjingkrak-jingkrak itu tak mampu melarikan diri, Namun masih terus mencak-mencak berdiri turun naik, Karena raksasa itu menekan pinggir kereta yang sudah hancur, Namun kedua kuda itu sudah tidak mampu melarikan diri. Walau orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi ribut, Namun mereka tidak lari seminguni. Matelumlah, siapa yang tidak ingin melihat akhir dari keramaian ini. Apapun yang terjadi atas diri mereka nanti, Tontonan aneh yang belum pernah terjadi selama ratusan tahun ini adalah setimpal untuk disaksikan. Semua orang celingukan kian kemari, Mengawasi raksasa yang mampu menekan sebelah tangan ke atas kereta sehingga kedua kuda tidak bergeming, Lalu memandang kepada Yapke pula. Semua hadirin sudah yakin dan sepakat pendapat, Pasti Yapke yang akhirnya akan dirugikan dan dihajar konyol. Mungkin cukup menggunakan sebuah jarinya saja, Raksasa ini sudah mampu memites gepeng batok kepala Yapke tapi Yapke malah tertawa, Sikapnya tenang-tenang saja seperti tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba dia malah bertanya, Berapa tingimu sembilan kaki setengah dalam situasi segenting ini? Walau pertanyaan ini kedengaran aneh dan lucu, Tapi si raksasa memberi jawaban juga. Sembilan kaki setengah, kau memang tidak terhitung pendek, Ujar Yapke. Berkata si raksasa dengan sombong sambil langkat dada, Mungkin hanya beberapa gelintir saja manusia dalam dunia ini yang lebih tinggi dari aku, Alat senjata biasanya mengutamakan satu dim lebih panjang, Lebih berguna dan lebih kuat. Jikalau kau ini sebatang tombak, Pasti kau adalah tombak sakti, Aku bukan tombak, Seru si raksasa. Masih banyak lagi barang-barang lain, Biasanya tinggi rendah dari nilai barang itu juga ditentukan dari panjang pendek bentuknya, Umpamanya galah yang lebih panjang, Sudah tentu harganya lebih mahal, Oleh karena itu kalau kau ini sebatang galah, Tentu kau ini pun cukup berharga, Setelah menghelana pasyap, Menambahkan, Sayang sekali kau pun bukan galah, Aku adalah manusia, Aku adalah manusia, Justru karena kau ini manusia, Maka harus dibuat sayang, Kenapa harus dibuat sayang, Tanya si raksasa mendelik tawar suara jawaban, Hanya manusia saja yang tidak ditentukan dari panjang pendeknya, Orang cebol pun kadang-kadang bisa jadi raja, Seseorang bila mana kaki, Tangan dan badannya terlalu subur dan tumbuh keliwat batas, Biasanya otaknya terlalu sederhana, Oleh karena itu manusia yang semakin panjang, Ada kalanya malah dipandang rendah dan tidak berharga lagi, Si raksasa mengerung murka, Bagai seekor gajah mengamuk dia menerjang maju, Kelihatannya tidak perlu dia turun tangan, Kalau Yap Kei keterjang tentu badannya remuk dan mampus, Umpama sebatang pohon besar pun takkan kuat di tumbuh raksasa ini, Sayang sekali Yap Kei bukan pohon, Sudah tentu raksasa ini tidak akan mampu menerjangnya sampai roboh, Tidak ada orang yang bisa sekali tumbuk menerjangnya sampai jatuh, Akan tetapi di saat raksasa menerjang tiba, Seng Lopan yang tadi kelengar semaput di tanah mencelat bangun segesit tupai Dan secepat anak panah melesat maju, Bukan saja gerakannya secepat kilat, Kero menyerangnya juga teramat ganas dan lebih menakutkan, Sekali lagi sayang, dia tidak berhasil merenggut jiwa Yap Kei, Kalau si raksasa menerjang dari depan, Sebaliknya Seng Lopan menggempur dari belakang dengan pukulan mematikan, Hebat memang kepandayan Yap Kei, Di saat-saat gawat itu entah bagaimana tahu-tahu badan Yap Kei sudah mencelat naik ke atas joran, Takkan ada orang menduga bahwa Seng Lopan akan turun tangan, Tapi orang lebih tidak menduga lagi bahwa Yap Kei bisa meluputkan diri dari bokongannya, Seperti dihembus angin lesus saja tahu-tahu badannya terangkat naik ke pucuk joran, Laksana segulung mega terbang, Seperti daun melayang jatuh, Keruan Seng Lopan terkejut, Dia yakin benar bahwa serangan bokongannya tadi pasti dengan telak mengenai sasarannya, Entah bagaimana tahu-tahu tangannya mengenai tempat kosong, Tapi dia cukup cekatan dan tegas bertindak, Sebab sekali dengan sikut menutul tanah, Berbarangan itu tangan kanannya sudah melolos golok, Sekali sinar golok berkelebat, Dia babat putus joran panjang itu, Sementara si raksasa sudah pentang kedua tangannya, Siap menunggu di sebelah bawah, Begitu joran putus, Orang di pucuk joran pasti akan jatuh terjungkal, Begitu Yapke melayang turun, Maka pasti dia terjatuh ke cengkeraman tangan si raksasa, Siapapun jikalau terjatuh ke tangan si raksasa, Jelas nasibnya tentu amat mengenaskan, Untuk meremas remut batok kepala orang, Hakikatnya lebih gampang dari anak-anak meremas kepala boneka tanah liat, Krak, tahu-tahu joran itu putus dua, Orang-orang yang menonton di kejauhan malah sudah menjerit kaget dan ngeri, Betul juga tampak badan Yapke sudah melayang jatuh ke tengah-tengah kedua tangan si raksasa yang terbuka lebar, Maka terdengarlah suara belang, Seseorang terbanting jatuh dengan keras, Dan terpental terbang dua sosok badan orang, Yang berdentam jatuh adalah si raksasa, Sementara Yapke dan Song Lopan sama-sama melambung ke atas, Ternyata begitu badannya melayang turun, Lekas Yapke gunakan sikut dan sebelah dengkulnya menyodok dengan telak kedada si raksasa, Begitu si raksasa terpental roboh, Dia meminjam tenaga daya pental sodokannya mencelak terbang lagi, Tapi ternyata Song Lopan tidak tinggal diam, Dia pun jejakan kakinya ikut melesat mengejar, Sinar golok bagaikan biang lala membabat ke pinggang Yapke, Tak nyana pinggang Yapke bagai ular air, Sekali meliup dan mengegos, Tahu-tahu tangan kirinya sudah mencengkeram pergelangan tangan kanan Song Lopan, Golok melayang jatuh menancap miring di atas kereta, Mereka berdua pun jatuh ke atas kereta, Bagasi kereta memang sudah diterjang hancur oleh si raksasa, Namun alas dasarnya masih utuh tidak kurang suatu apa, Demikian pula tempat duduknya, Dua orang sama-sama jatuh di atas tempat duduk, Kedua kuda yang menarik kereta menjadi kaget, Serempak keduanya meringkik panjang dan angkat langkah membedal pergi, Kali ini tiada orang yang menarik dan menahan mereka, Memang tiada orang mampu menahan mereka pula, Kusir kereta sudah ketakutan dan senunyi entah di mana, Dua ekor kuda yang ketakutan seketika mencongklang menarik kereta gundul tanpa kusir, Jalan raya penuh sesak, Namun kedua ekor kuda itu seperti kesetanan terus menerjang maju tanpa hiraukan orang-orang yang ada di tengah jalan, Terus diterjangnya kecuali orang gila, Siapa lagi yang masih mampu menghadang larinya kuda yang sudah kesetanan, Di atas kereta song lopan menjatuhkan diri terus menggelinding, Pikirnya hendak mencelat bangun, Namun sebuah tinju sudah menunggu di depan hidungnya, Baru saja dia merontak berduduk, Matanya lantas ketumbuk tinju ini, Selanjutnya hanya kunang-kunang di kegelapan saja yang dilihatnya, Kali ini dia benar-benar jatuh semaput, Pelan-pelan Yapke menghela nafas, Perduli orang macam apa sebenarnya song lopan ini, Jelas dia bukan orang sembarangan, Bisa menyuruhnya rebah tak berkutik saja, Juga bukannya kerja gampang, Kedua kuda itu masih membedal kencang, Tiada maksud Yapke untuk menahannya, Tapi tiba-tiba dia malah melompat ke tempat duduk kusir, Tali kendali dipegangnya seraya mengebah kuda supaya lari lebih cepat lagi, Dia harus mengejar seseorang, Waktu itu sudah lewat tengah hari, Yapke masih belum menemukan putala, Apakah putala yang hendak dia kejar? Kota kuno sudah tentu mempunyai bentuk jalanan yang kuno pula, Jalan raya di sini dilandasi oleh papan batu hijau, Sempit dan miring, Di sebelah depan ada sebuah kereta barang ditarik ke ledai, Di atas kereta penuh bertumpuk kurungan ayam, Di dalam kurungan penuh ayam pula, Agaknya ayam yang baru dibeli dari luar kota, Yang pegang kendali adalah seorang kakek tua, Sementara yang memberi makanan ayam adalah seorang nenek tua, Kedua orang sudah sama-sama beruban, Si nenek berjongkok di atas kereta, Sedang memberi umpan kepada ayam yang baru dibelinya, Pinggangnya sudah bungkuk dan tak bisa tegak lagi, Demikian pula si kakek duduk di depan pegang kendali, Mengayun cambuk pun sudah tidak kuat lagi, Setiap kota pasti ada penduduk yang makan ayam, Malah setiap hari entah berapa ayam yang menjadi kurban untuk mengenyangkan perut manusia, Kalau penduduk kota banyak yang makan ayam, Sudah tentu ada penjual dan pembeli ayam, Kehidupan seperti ini adalah jamat, Demikian pula kakek dan nenek ini kelihatannya tiada menunjukkan sesuatu yang luar biasa, Tapi yang dikejar oleh Yapke kelihatannya justru mereka, Melihat kereta mereka di sebelah depan, Yapke berdal keretanya semakin kencang, Si kakek berpaling ke belakang, Sepasang matanya yang semula guram seperti lamur, Tiba-tiba bersinar terang, Demikian pula si nenek yang kelihatan lemah, Tiba-tiba menjinjing sebuah keranjang ayam seraya membentak, Tahu-tahu dia tuang ayam-ayam yang berada di dalam kurungan, Besar kecil ayam jantan bertina, Seketika berterbangan seraya berkotek riuh rendah, Anjing-anjing liar di sepanjang jalan pun ikut memburu seraya menggonggong dengan ramainya, Ayam terbang, Anjing berlompatan, Jalan raya yang biasanya ramai tenang itu mendadak gempar dan kacau balau, Kedua kuda yang menarik kereta Yapke menjadi kaget dan meringkik panjang sambil berjingkrak berdiri, Setelah Yapke berhasil mengendalikan serta memburu ke depan pula, Kereta keledai di depan itu sudah belok ke jalan lain dan menghilang, Yapke tertawa dingin, Mendadak dia jejak kaki, Badannya melambung naik ke atas rumah, Dia bertekad betapapun kakek tua itu jangan sampai lolos dari kejarannya, Kenapa dia mengejar kakek dan nenek? Kenapa pula kedua orang ini melarikan diri? Kereta keledai itu masih terus mencongklang dengan kencang, Ayam masih berkotek dengan ributnya, Namun bayangan kedua orang yang ada di atas kereta tahu-tahu sudah lenyap entah kemana, Waktu itu kereta keledai lari di jalan samping yang sempit, Kereta kuda yang lebih besar pasti tidak akan bisa masuk kemari, Jalan sempit ini sepi, Tidak kelihatan bayangan seorang manusia pun, Pintu-pintu rumah sepanjang jalan sempit ini semuanya tertutup rapat, Pekarangan rumah-rumah itu kosong tak kelihatan ada orang lalu kemana dan kakek bagaimana kakek dan nenek itu mendadak bisa lenyap, Mereka sembunyi ke rumah siapa? Sudah tentu ya kakek tidak mungkin menggeledah setiap rumah, Dia tetap mengejar kereta keledai yang masih lari kencang itu, Setelah tiba di ujung jalan sempit ini, kereta tiba di sebuah tanah miring, Kereta keledai itu tanpa ada orang yang mengendalikan, Tapi keledai yang membawa lari kereta itu ternyata cukup cerdik membawanya lari setengah lingkaran dulu baru menyusuri tanah miring itu menerjang ke bawah, Mendadak kakek kembangkan ginkangnya, Sekali lompat sejauh empat tombak, di tengah udara badannya terapung meluncur lempang, Sebelum badannya mencapai kereta, di tengah udara dia bersalto, Sekali meluncur turun dan hinggap tepat di punggung keledai, Setiba di tanah miring itu, lari keledai menjadi sedikit lambat, Tapi yapkek duduk senaknya di punggung keledai yang menarik kereta itu, Mendadak dia tertawa, katanya, Sebetulnya aku tidak mengenalmu, Sayang sekali waktu kau datang amat kebetulan sekali, Dengan siapa dia bicara? Tidak ada lain di atas kereta, kecuali ayam dan keledai. Seorang laki-laki yang normal jelas takkan ajak keledai bicara, Tapi yapkek melanjutkan kata-katanya, Waktu kalian masuk kota, adalah saat-saat yang paling ribut tadi. Sebetulnya aku tidak akan bisa melihat kalian, Sayang, waktu itu kebetulan aku lompat berdiri di atas joran, Tatkala itu, orang-orang yang memasuki pintu kota, Bukan hanya kalian berdua saja. Sebetulnya umpama aku melihat kalian, Aku tetap tidak akan menaruh curiga, Sayang sekali keadaan kalian waktu itu justru berbeda sekali dengan orang lain, Sampai di sini yapkek mengoceh, Baru terdengar seseorang menghela nafas dari bawah kereta keledai. Dalam hal apa keadaan kami berbeda dengan orang lain, Masa kau sendiri tidak tahu yapkek balas bertanya. Sedikit pun tidak tahu, Orang di bawah kereta berkata, Ku rasa keadaan kita sedikit pun tidak menunjukkan keistimewaan atau keganjilan apa-apa, Mungkin. Tapi justru karena keadaan kalian tiada sesuatu yang menonjol dan berbeda dengan yang lain, Maka kalian menjadi luar biasa, Orang di bawah kereta tidak mengerti apa maksud perkataan yapke. Kecuali yapke sendiri, Mungkin orang lain pun takkan mengerti akan maksud perkataannya. Oleh karena itu yapke segera menambahkan, Karena keadaan orang lain waktu itu luar biasa, Waktu semua orang yang menyaksikan perkelahian itu sama kaget dan terpesona, Suasananya tegang, haru dan bersemangat. Umpama orang-orang yang baru datang dan mau masuk kota pun takkan lurung menoleh dengan metel, Terbelalak mengawasi yapke dan si raksasa berkelahi, Dengan kaget dan takut-takut. Akan tetapi kedua kakek dan nenek ini sebaliknya seperti tidak melihat apa-apa, Acuh tak acuh seolah-olah tiada kejadian apa-apa, Malah berpaling membuka pun tidak. Yapke berkata, Kalian melirik pun tidak, Karena sebelumnya kalian sudah tahu di tempat itu akan terjadi keonaran, Lantaran keonaran itu pula sudah kalian rencanakan sebelumnya untuk menutupi dan mengelabdobe pandangan metel orang, Sehingga kalian bisa leluasa masuk kota, Tak terdengar suara apapun dari bawah kereta. Yapke pun tidak bersuara pula. Dengan pegang kendali dia perlambat lari kereta keledai itu. Entah berapa lamanya kereta itu berjalan lambat-lambat, Tiba-tiba orang di bawah itu berkata dengan tertawa dingin, Aku memang salah menilaimu, Sungguh tak terduga olehku bahwa kau adalah orang demikian, Aku orang apa? Tanya Yapke. Orang yang harus mampus belum habis perkataan ini, Keledai penarik kereta tiba-tiba meringkik kaget dan berjingkrak-jingkrak. Yapke pun ikut melompat di dalam waktu yang sama, Dua orang menerobos keluar dari bawah kereta. Yang satu ke timur dan yang lain lari ke barat. Gerak-gerak kedua orang sama cepat dan tangkas, Jelas kedua orang ini adalah si kakek dan si nenek yang tadi terbungkuk-bungkuk lemah seperti tak kuat berdiri, Bersambung ke jilid 18. Jelas kedua orang ini adalah si kakek dan 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 si kakek. Terima kasih telah menonton!